Di video kali ini saya akan membagikan 3 versi yang berbeda untuk plugin versi terbaru untuk handphone Xiaomi dan juga untuk security center 3 versi yang terbaru juga guys beserta dengan Joyose 3 versi yang berbeda dan ini juga sudah update yang terbaru guys dan untuk tutorial cara pemasangan agar di handphone kalian itu tidak mengalami error atau mencegah yang namanya tidak terinstall guys kalian bisa simak videonya sampai habis tetapi sebelum lanjut ke dalam inti video buat teman-teman yang baru join di channel King Tutorial seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share kepada teman-teman kalian jika video dari King Tutorial itu bermanfaat guys jadi disini untuk langkah yang pertama yang harus kalian lakukan guys kalian itu terlebih dahulu masuk ke menu setelan dari handphone teman-teman atau handphone Xiaomi kalian lalu disini kalian klik di bagian menu aplikasi lalu kalian pilih di bagian kelola aplikasi setelah itu guys untuk di bagian sini pastikan untuk di bagian sembunyikan layanan sistem itu tidak kalian tekan karena ada juga di beberapa handphone Xiaomi untuk tampilkan aplikasi ataupun layanan sistem itu harus di klik terlebih dahulu guys karena disini di handphone saya Poco F3 jadi ketika masuk di kelola aplikasi semua aplikasi sistem dan aplikasi yang kita download itu otomatis ditampilkan jadi disini yang pertama disini kalian bisa langsung cari aja Joyose kayak gini jadi setelah itu kalian tinggal klik guys dan kalau misalnya kalian itu sudah update Joyose kalian itu ke versi-versi terbaru itu akan muncul uninstall pembaruan dan yang saya bagikan itu adalah Joyose versi yang paling baru guys jadi caranya kalian uninstall pembaruan ataupun kalian langsung klik saja di bagian hapus data terlebih dahulu guys jadi kalian amankan setelah itu untuk yang kedua kalian cari Xiaomi security center kalau misalnya kalian tulis security kayak gini guys itu biasanya nggak akan langsung muncul karena di beberapa handphone itu ketika berbahasa Indonesia untuk security center itu bernama keamanan kayak gini oke seperti ini jadi security center di handphone Xiaomi yang berbahasa Indonesia itu keamanan guys jadi kalian hapus data lalu kalian uninstall pembaruan terlebih dahulu setelah itu untuk plugin yang ketiga kalian klik lagi dan kalian tuliskan plugin seperti ini oke dan untuk plugin itu juga seperti ini guys disini kalian bisa hapus data ataupun uninstall pembaruan yang paling baru yang kalian install di handphone dari teman-teman dan setelah itu barulah kalian itu masuk di link yang sudah saya download guys jadi disini saya sediakan 3 versi yang berbeda dan untuk di bagian link kalau misalnya kalian di handphone nya itu yang terbaru dan disini kalian ingin install yang paling baru untuk di bagian plugin kalian ambil di nomor 1 guys untuk di bagian security center kalian ambil di nomor 1 juga ataupun untuk di Joyose kalian ambil di bagian nomor 1 juga karena itu adalah versi yang paling baru tetapi kalau misalnya di handphone kalian ketika kalian menginstall antara plugin Xiaomi security center ataupun Joyose dan tidak terinstall guys itu artinya di handphone kalian yang paling baru itu yang sudah terpasang guys jadi kalau kalian itu harus menginstall yang versi paling baru kalian itu harus update sistem handphone terlebih dahulu kalau misalnya sudah update sistem tetapi belum ada sistemnya itu harus kalian tunggu untuk di update berikutnya guys baru kalian itu bisa untuk install update terbaru baik itu plugin Xiaomi security center ataupun Joyose nya guys dan untuk link aplikasi di kesempatan ini kalau misalnya kalian itu diminta untuk sandi itu gak usah kalian lakukan guys karena gak ada sandinya jadi langsung kalian download dan langsung saja kalian install di handphone dari teman-teman dan untuk cara pendownloadannya seperti ini ketika kalian klik linknya maka akan jalikan ke media fire kayak gini guys dan semisal untuk ketika kalian itu jalikan dan gak bisa kebuka atau ke arah linknya disini kalian klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas dan kalian klik alihkan ke Google Chrome itu otomatis akan bisa langsung ke download guys jadi cara downloadnya tinggal kalian tekan sekali kalian tinggal tunggu loadingnya dan itu otomatis akan mendownload file kayak gini guys jadi seperti itu dan kalian bisa langsung klik untuk buka file nya dan kalian bisa langsung install dan disini saran saya guys kalau ketika kalian itu melakukan download disini kalian bisa download semuanya guys jadi 9 file yang kalian download dan kalian bisa coba satu per satu biar gak terlalu repot jadi seperti itu guys dan semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video King Tutorial lainnya see you in the next time akhir kata assalamualaikum sub indo by broth3rmax